Intro Adab tugas yang keempat Dari setiap pelajar ilmu Yaitu Ketika kita belajar Itu harus melalui tahapan Bukan langsung di tingkatan Yang atas atau tinggi Tidak melalui tingkatan yang bawah Kalau orang belajar itu Sesuai dengan tingkatannya Dari ketidaktahuannya Menuju ke yang tinggi Atau dari dasar menuju yang dalam Insya Allah Hasilnya sesuai Tapi kalau dia tidak Belajar di dasarnya Atau tidak memahami awalnya Langsung yang dalam Atau yang tingkat tinggi Maka hasilnya Ngawur Dan itu terjadi Banyak Tidak punya dasaran Ilmu Agama Di masa Dewasanya Mendekati tuanya Tobat Dari kemaksiatannya Dari kelalaiannya Duduk dengan orang Yang Sama dengan dia Awalnya Kemudian Diajaknya Langsung Mendalami Ilmu Yang bukan sesuai Dengan ukurannya Atau kadarnya Nah orang yang seperti ini Akhirnya Menjadi orang Yang Tekak Menjadi orang Yang kolot Yang susah Diingatkan Dengan ilmu Dasar Karena menganggap Dia sudah berada Di tempat yang Tinggi Ibarat kalau sekolahan itu Langsung masuk universitas Lah kalau diingatkan Dengan pelajaran SD Tidak nerima Dia akan ngomong Anak ini Berada di universitas Sedangkan dia Tidak sekolah SD SMP Atau SMA Diingatkan Tidak masuk Dan itu terjadi banyak Makanya Ilmu itu Harus Dari dasar Kalau tidak punya dasar Jangan Belajar Yang Tinggi Ngawur Nanti Ngawur Apalagi Kalau kita tidak punya dasar itu Bisa membuat kita Pusing Orang tidak punya dasaran Tauhid Belajar langsung Tauhid yang tingkat tinggi Setelah itu Linglung dia Kenapa Belum tepat Belum pas Linglung Dasar dan tahu Tauhid dulu Iman kepada Allah Itu seperti ini Iman kepada kita Punya Allah Seperti ini Ada dasaran Meningkat ke yang atasnya Meningkat ke yang atasnya Tidak linglung Anak kecil itu Pertama jalan Ditata Satu langkah Dua langkah Setelah itu dilepas Jatuh dia Ditata lagi Jalan Satu langkah Dua langkah Tiga langkah Jatuh Seperti itu Terus Akhirnya bisa Tanpa ditata Dia bisa Jalan Akhirnya Tambah lama Tambah Lancar Tambah jalan Dan yang lain Sebagainya Sebagainya Sama Ilmu juga Gitu Orang dalam Belajar Itu seperti itu Tahap Kalau langsung Makanya banyak orang Yang Belajar langsung Stres dia Ngawur Ngawur Karena itu Sebagian ulama Mengatakan Man ro'ani Fil bidayah Sorosiddiqon Kalau orang itu Melihat Para awliya Para ulama Pada awal Mula Mereka mencari ilmu Jadi kalau kita Melihat Memerhatikan Bagaimana mereka Ketika Mulai Belajar Mulai Beribadah Lalu dari situ Kita mengikutinya Maka kita akan Menjadi Siddiqon Menjadi Awliya Atau menjadi Ulama juga Kenapa Kita mengikuti Perjalanan mereka Dari dasar Tapi kalau kita Melihat mereka Itu perjalanan mereka Atau keadaan mereka Ketika mereka Sudah Di kedudukan Yang tinggi Kemudian kita Mau mengikuti Mereka dalam Kedudukan yang tinggi Ini Ya ngawur Akhirnya Menjadi Orang yang Bejat Menjadi Orang yang Rusak Contoh Sabtu Kedudri Jelani Misalnya Jangan Dilihat Sabtu Kedudri Jelani Puncaknya Sabtu Kedudri Jelani Itu puncaknya Sholatnya Sekian Wiritannya Sekian Ngikuti Beliau Di puncaknya Lihat Bawahnya dulu Di bawah Sebelumnya dulu Gimana Beliau Kalau kita Langsung Wiritannya Kedudri Jelani Sekedudri Jelani Sekedudri Jelani Misalnya Keliru Mengikuti Dasarnya Supaya Bisa Seperti Sabtu Kedudri Jelani Bukan Melihat Ketika Dia Di atas Kita Kalau Melihat Misalnya Orang yang Kaya Misalnya Orang kaya Jangan Enak Suki Kepingin Suki Langsung Colong Lihat Dia Pertama Kali Dasarnya Dia Atau Awal Mulanya Dia Untuk Kaya Ngemper Kemudian Keliling Kemudian Buka Kecil Kecilan Akhirnya Menjadi Kaya Kalau Kita Melihat Kayanya Langsung Ya Enak Tapi Kalau Melihat Perjalanannya Baru Kita Nyadari Ternyata Sulit Tertanya Berat Sama Dengan Ilmu Sama Dengan Ilmu Karena Itu Gak Bisa Kita Yang Lemah Ngikuti Yang Kuat Orang Yang Sudah Mateng Ilmunya Karena Memiliki Dasar Dan Dasarnya Itu Dikuatkan Dan Sebagainya Kemudian Dia Menjadi Kuat Kita Mengikuti Saat Ia Kuat Gak Bisa Harus Ngikuti Dari Lemah Dia Makanya Disebutkan Disini Pertama Kita Belajar Itu Dari Dasar Dasar Itu Kita Kuati Baru Nanti Kita Meningkatkan Ke yang Lain Seperti Kita Belajar VK Pokoknya Dulu Furdul Wudhu Sitatun Fardunya Wudhu Ada Enam Disebutkan Yang Pertama Niat Yang Kedua Membasu Wajah Yang Ketiga Sampai Enam Setelah Itu Apakah Terperinci Belajarannya Enggak Yang Penting Sah Dia Dalam Pelaksanaan Mari Lihat Kitab Mabade Il-Fikih Mabade Fikih Seperti Itu Kalau Kita Ingin Mendalami Lagi Baru Dijelaskan Furudul Fudu Fudu Itu Mengambil Dari Kata Apa Apa Artinya Fudu Wudu Itu Apa Kemudian Enam Kok Bisa Enam Dari Mana Enam Ini Diambil Dari Al-Gur'an Atau Dari Hadith Atau Dari Al-Gur'an Dan Juga Hadith Itu Setelah Dasarnya Kuat Dulu Matang Dasar Punya Baru Kita Mendalami Yang Lebih Dari Yang Sebelumnya Seperti Itu Terus Terus Leku Wah Jangan Dari Awal Langsung Kepingin Pelajaran Yang Dalem Yang Luas Bingung Kita Kenapa Gak Punya Dasaran Ngecat Supaya Gak Habis Banyak Dikasih Apa Dasaran Dulu Misalnya Gak Dipelur Cuma Di Apa Namanya Gak Dialusi Dikondrong Dikondrong Misalnya Langsung Dicat Bisa Bukan Gak Bisa Bisa Tapi Berapa Cat yang Akan Kita Habiskan Butuh Dialusi Setelah Dialusi Apakah Langsung Dicat Enggak Butuh Dilamir Untuk Apa Lebih Ngirit Cat Sama Ilmu Juga Gitu Pertama Dasaran Dulu Kemudian Lapisi Dasaran Itu Dengan Pemahaman Yang Lebih Terus Terus Loh Bisa Kita Nerima Yang Besar Yang Dalam Yang Luas Bisa Dan Kuat Dan Kuat Sama Dalam Yang Lain Sebagainya Itu Yang Ke Empat Nah Pemeh Bisa K Lain K K K K K K K K K Terima kasih.